Kelompok pakar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendorong warga lansia yang menerima vaksin Sinovac atau Sinovac untuk disuntik vaksin booster. Selain lansia, WHO juga mendorong orang dengan gangguan kekebalan sedang dan berat untuk diberikan dosis tambahan. Menurut WHO, kedua kelompok ini cenderung tidak merespon secara layak terhadap rangkaian vaksinasi primer standar dan juga beresiko tinggi terkena penyakit COVID-19 yang parah. Kepala vaksin WHO, Kate O'Brien, mengatakan dosis tambahan harus dianggap sebagai bagian dari rangkaian utama imunisasi COVID-19 untuk orang dengan sistem kekebalan yang lebih lemah. Meski demikian, WHO juga tidak merekomendasikan vaksin booster untuk populasi umum seperti yang sudah diluncurkan di beberapa negara. WHO akan meninjau masalah dosis booster umum pada 11 November mendatang.